Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya dimadapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online Untuk mapel Al-Quran Hadis Kelas 8 MTS Kali ini kita akan membahas bab yang ke-6 Yaitu Kuseimbangkan kehidupan dunia dan akhirat Dengan usaha dan ibadah Nanti kita akan mempelajari Hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah Dan hadis riwayat muslim dari Mus Taurid Oke ya Anak-anak semuanya sudah siap? Baik kalau sudah siap kita langsung saja masuk ke materinya Kalian simak dan perhatikan dengan baik Kalian amati dulu gambar berikut ini Ya ini adalah ilustrasi Ya keseimbangan Antara dunia dan akhirat Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan akhirat Oke bagaimana caranya nanti kita akan bahas bersama Kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini Nanti kita akan mempelajari hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah Tentang adanya hubungan ke dunia Kehidupan dunia dan akhirat Kemudian kita juga akan mempelajari hadis riwayat muslim Dari Mus Taurid Tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat Ini aktivitas yang diharapkan ada ya selama pembelajaran ini Kalian bisa menyimaknya Dan ini adalah keterampilan yang bisa kita capai ya setelah mempelajari materi ini Oke silahkan kalian simak dan perhatikan dengan baik Dan ikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir Baik anak-anak kalian perhatikan Dalam mensikapi kehidupan Ada yang hanya mensikapi agar mendapatkan kebahagiaan di dunia Tanpa memikirkan bagaimana kehidupan akhirat Tetapi ada juga yang mensikapi kehidupan dunia ini Agar bahagia di dunia juga bahagia di akhirat Ya jadi manusia hidup itu terkadang ada yang hanya memikirkan dunia Namun ya ada pula yang juga memikirkan kehidupan akhirat Nah kita nanti akan termasuk kolongan yang mana Diharapkan ya kita bisa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat Kalian perhatikan lagi Orang-orang yang menyikapi kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat Maka sesungguhnya ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Tetapi sebaliknya orang yang hanya mengejar kepentingan dunia Maka sesungguhnya ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat Tugas kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Ya jadi kita semuanya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Kalian perhatikan ini adalah hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah R.A dan hadis riwayat muslim dari Mus Taurid Yang pertama kalian simak Mari kita baca bersama Terima kasih Wa aslihli duniaya Allati fiha ma'ashi Wa aslihli Akhirati allati Fiha ma'adi Wajialil hayata Ziyadadalli Fi kulli khair Wajialil mawta Rahadalli min kulli syar Yang artinya Dari Abu Hurairah Radallahu an Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wassalam bersabda Ya Allah Perbaiki bagiku agamaku Yang menjadi penjaga urusanku Dan perbaiki bagiku duniaku Yang didalamnya ada penghidupanku Dan perbaiki bagiku akhiratku Yang disana tempat kembaliku Dan jadikanlah hidup ini Selalu menambah kebaikan bagiku Dan jadikanlah kematian Sebagai kebebasanku dari kejahatan Hadis riwayat Muslim Ini adalah patikan Hadis Rasulullah sallallahu alihi wassalam Yang berisi doa Silahkan kalian cermati Anak-anak semuanya Sudah Nanti kita akan pelajari Mufrodat hadis riwayat muslim Dari Abu Hurairah Kalian perhatikan Yang pertama dari sini Allahumma aslihli Ini artinya Ya Allah Perbaiki bagiku Ya Hua ismatu amri Penjaga urusanku Ya Allati fiha ma'ashi Yang didalamnya ada penghidupanku Allati fiha ma'adi Yang kesana tempat kembaliku Siadadalli fiqulli khair Selalu menambah kebaikan bagiku Wajalil mautah Dan jadikanlah kematian Rahadalli sebagai kebebasanku Mingkulli syarrin Dari kejahatan Oke ini adalah mufrodat Dari hadis riwayat muslim Dari Abu Hurairah Radallahu al Bisa dibahami ya Silahkan kalian Coba Artikan Nah Secara mufrodat Seperti ini Sudah bisa dibahami ya Kalau sudah Kita lanjutkan Isi kandungan ayat Allah subhanahu wa ta'ala Adalah tempat meminta Dan tempat bergantung Tempat bergeluh kesah Dari segala masalah Tempat mencurahkan resah Dan gundah Setiap hambanya Dalam kondisi seperti itu Maka berdo'alah Kepadanya Allah mengisyaratkan Dalam Al-Quran Surat Ghafir Ayat 60 Sebagai berikut Jadi Allah mengisyaratkan Dalam Al-Quran Surat Ghafir Supaya manusia Berdoa kepada Allah Bagaimana kuning ayatnya Mari kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa qala Rabbukum mudu'uni Astajib lakum Innaladzina Yastabbiruna Ngan ibadati Sayadkhuluna Jahannama Dakhirin Yang artinya Dan Tuhanmu Berfirman Berdo'alah Kepadaku Misjaya Akanku Perkenankan Bagimu Sesungguhnya Orang-orang yang menyombongkan diri Dari menyembahku Akan masuk neraka Jahannam Dalam keadaan Hina Dina Oke ya anak-anak Ini adalah Al-Quran Surat Ghafir Ayat 6 Uluh Yang mengisyaratkan Agar kita Berdoa Mohon Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Zat Yang mengakulkan Doa-doa Kita Tentunya Hadis Riwayat Muslim Dari Abu Hurairah Tersebut Mengisyaratkan Lima hal penting Yang harus menjadi Permohonan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam doa-doa kita Yang pertama Ya Allah Perbaiki bagiku Agamaku Yang menjadi penjaga Urusanku Ini Mengisyaratkan Betapa pentingnya Berbegang teguh Pada agama Allah Jika agama Seseorang rusak Maka rusak pula Kehidupannya Baik di dunia Maupun di akhirat Dan Dan begitu pula Jika agamanya Baik Maka Baik pula Kehidupanku Maka Baik pula Kehidupannya Di dunia Dan akhirat Sedemikian Pentingnya Berpegang teguh Dengan agama Dalam Al-Quran Surat Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kalian perhatikan Ini adalah Pentingnya Urusan Agama Pentingnya Agama bagi kita Perhatikan Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Barang siapa Barang siapa Mencari agama Selain agama Islam Maka Sekali-kali Tidaklah Akan diterima Agama itu Daripadanya Dan Dia Di akhirat Termasuk Orang-orang yang Rugi Ya Ini menunjukkan Betapa Pentingnya Di Nul Islam Agama Islam Maka ya Nana Bisa dipahami ya Jadi yang pertama Mintalah kepada Allah Agar Allah memperbaiki Agama Kita Tentu Yang kedua Ya Allah Perbaiki bagiku Duniaku Yang didalamnya Ada penghidupanku Ini Mengisyaratkan Bahwa Kita boleh Meminta Kepada Allah Agar urusan dunia Menjadi baik Meminta Rezeki yang halal Cukup dan Bermanfaat Meminta keluarga Yang sakinah Mawadda Warahmah Meminta Keputuhan dunia Baik sandang Papan dan Pangan Serta Pekerjaan Untuk dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Meminta ilmu Yang bermanfaat Untuk Menuju Akhirah Ya Jadi kita juga harus Memperhatikan Urusan Dunia Ya Karena di dalamnya Ada Penghidupan Kita Oke Jadi boleh-boleh saja Kita meminta Diberi keluarga yang Sakinah Mawadda Warahmah Rezeki yang banyak Manfaat Ilmu yang berkah Dan lain sebagainya Hanya untuk Kita Mendekatkan diri Kepada Allah Dan bekal kita Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tentunya Yang ketiga Ya Allah Perbaiki bagiku Akhiratku Yang kesana Tempat Kembaliku Ini permintaan Kepada Allah Agar selalu dapat Beramal Solih Sampai Ajal Menjemput Apapun yang Kita miliki Mintalah Kepada Allah Agar dapat Menghantarkan kita Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Yang keempat Ya Allah Jadikanlah hidup ini Selalu menambah Kebaikan Bagiku Ini permintaan Agar Umur yang Allah Berikan Dapat digunakan Untuk selalu Berbuat Baik Dapat melaksanakan Ibadah Baik langsung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui sholat Puasa Dan haji Ataupun melalui Sesama Manusia Dengan infak Dan Sedekah Bisa dibahami ya Anak-anak ya Yang kelima Ya Allah Jadikanlah matiku Sebagai kebebasanku Dari kejahatan Dalam doa ini Berisi harapan Agar ketika Kematian tiba Allah Membebaskan Memaafkan Atas kejahatan Kesalahan Kekeliruan Selama Hidup di dunia Dengan datangnya Kematian Benar-benar dapat Kembali kepada Allah Dengan Husnul Khotimah Oke Bisa dibahami ya Anak-anak ya Ini adalah Doa yang Kelima Yang terdapat dalam Hadis Riwayat Muslim Dari Abu Hurairah Oke bisa dibahami ya Anak-anak ya Baik Selanjutnya Hadis yang kedua Hadis Riwayat Muslim Dari Mus Taurid Kalian perhatikan Mari kita baca bersama Hadassana Qaisun Qala Same'tu Mus Taurid Akha Bani Fihr Yakulu Qala Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wallahi Maddunya Maddunya Fil Akhirati Illa Mislumah Yaja'alu Ahadukum Isba'ahu Hadihi Wa Asyara Yahya Bisababati Fil Fil Yami Fal Yang Lur Bima Tarji Artinya Telah menceritakan Kepadaku Telah menceritakan Kepada kami Kois Berkata Aku mendengar Mus Taurid Salah seorang Dari Bani Fihr Berkata Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Demi Allah Tidaklah Dunia Di akhirat Kecuali Seperti Sesuatu Sesuatu Yang dijadikan Oleh jari Salah seorang Dari kalian Yahya Berisyarat Dengan Jari Telunjuk Di laut Maka Perhatikanlah Apa Yang Dibawa Oke Ya Ini Hadis Riwayat Muslim Dari Mus Taurid Yang Menunjukkan Betapa Kecilnya Dunia Ini Dibandingkan Dengan Akhirat Kalian Perhatikan Ini adalah Mufrodat Hadis Mari kita Baca bersama Perhatikan Mad Dunia Ini artinya Demi Allah Tidaklah Dunia Illa Mislumah Kecuali Seperti Sesuatu Yaja'alu Ahadukum Yang Dijadikan Seseorang Isbangahu Hadihi Kalian Yang Dicelup Kalian Yang Dicelup Ya Wa Asara Yahya Yahya Berisyarat Bisa Babati Dengan Jari Telunjuk Fil Yami Di Laut Faliyang Dur Bima Darji Perhatikanlah Apa yang Di Bawah Bisa Dibahami Ya Selanjutnya Adalah Isi Kandungan Ayat Hendaknya Manusia Berhati-hati Dengan Dunia Karena Ia Tampak Menyenangkan Dan Menggiurkan Jangan Sampai Karena Terpesona Dengan Indahnya Dunia Kelak Di Akherat Yang Kekal Menjadi Sengsara Dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 14 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Mari kita Baca Bersama Bismillahir Rahmanir Rahim Musaw Musaw Madi Wal An'ami Wal Has Zaliga Mata'ul Hayati Dunia Wallahu Andahu Khusnul Ma'ab Yang artinya Dijadikan indah Pada pandangan Manusia Kecintaan Kepada Apa-apa Yang diingini Yaitu Wanita-wanita Anak-anak Harta Yang banyak Dari jenis Emas Perak Kuda Pilihan Binatang-binatang Ternak Dan Sawah Ladang Itulah Kesenangan Hidup Di dunia Dan Di sisi Allah Tempat Kembali Yang baik Yaitu Surga Oke ya Silahkan Kalian cermati Dan Pahami Maknanya Sudah Anak-anak Baik Kita lanjutkan Lagi Kalian Perhatikan Maka Maka dalam Hadis Riwayat Muslim Dari Mustaurid Memberikan Peringatan Kepada Kita Bahwa Di dunia Ini Bagai Di ujung Jari Yang Dijelupkan Kelautan Dunia Ini Sangat Sedikit Kecil Dan Sementara Yang Kekal Dan Abadi Adalah Kehidupan Akherat Sebagai Orang Yang Beriman Harus Memiliki Pandangan Bahwa Yang Ada Di Dunia Ini Baik Harta Kekuasaan Dan Kekuatan Materi Apapun Hanyalah Sebagai Sarana Untuk Amal Akherat Bisa Dipahami Ya Anak Baik Sekarang Kalian Perhatikan Lagi Dunia Adalah Jembatan Penyeberangan Menuju Akherat Untuk Menuju Surga Dan Surga Hanya Diperuntukkan Bagi Orang-orang Yang Senantiasa Beramal Soleh Selama Di Dunia Jadi Dunia Ini Adalah Jembatan Menuju Akherat Menuju Kebahagiaan Di Surga Dan Surga Ini Hanya Diperuntukkan Kepada Orang-orang Yang Soleh Yang Taat Beribadah Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Anehi Wassalam Kalian Perhatikan Silahkan Kalian Cermati Baik-baik Dan Kalian Baca Hadis Rasulullah Biwayat Bukhari Silahkan Bakhur Bacakan Artinya Dari Abdullah Bin Umar Ia berkata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Memegang Kundaku Lalu Bersabda Jadilah Engkau Di Dunia Laksana Orang Asing Atau Orang Yang Menyeberangi Suatu Jalan Ibdu Umar Berkata Bila Engkau Di Sore Hari Maka Jangan Menunggu Datangnya Pagi Hari Dan Bila Engkau Di Pagi Hari Maka Jangan Menunggu Datangnya Sore Manfaatkan Waktu Sehatmu Sebelum Sakitmu Dan Waktu Hidupmu Sebelum Matimu Hadis Riwayat Bukhari Jadi Kita Diberintahkan Agar Senantiasa Memanfaatkan Waktu Dengan Baik Untuk Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Kita Menunda Amal Kebaikan Karena Hidup Di Dunia Ini Hanya Sementara Dan Yang Kekal Abadi Dan Yang Kekal Abadi Adalah Di Akhirat Bisa Dipahami Anak Ya Oke Nah Ini Adalah Gambaran Dunia Ibarat Seperti Kita Mencelupkan Jari Kelautan Ini Sangat Kecil Dunia Dibandingkan Dengan Alam Akhirat Tentunya Baik Nah Setelah Kalian Tadi Mendengarkan Penjelasan Pak Kuru Dari Awal Sampai Akhir Sekarang Coba Kalian Kerjakan Latihan Soal Berikut Ya Ini Ada Lima Soal Silahkan Kalian Kerjakan Yang Pertama Ini Ada Hadis Rasulullah Sallallahu Anehi Wasallam Ya Silahkan Kalian Analisis Isi Kandungan Hadis Tersebut Ya Apa Maksud Dan Tujuan Serta Penjelasan Dari Hadis Ini Silahkan Kalian Analisis Yang Yang Kedua Tulislah Contoh Berlaku Yang Sesuai Dengan Kalimat Yang Bergaris Bawah Ini Ya Wa Aslih Li Dunyaya Alladhi Fiha Ma'ashi Untuk Artinya Nanti Kalian Bisa Bagi Buka Penjelasan Di Depan Atau Kalian Buka Referensi Tentang Hadis Ini Silahkan Yang Ketiga Bagaimana Seharusnya Seorang Yang Suka Berbuat Kejahatan Sebelum Datang Kematian Bagaimana Seharusnya Seorang Yang Suka Berbuat Jahat Sebelum Datang Kematian Apa Yang Harus Dilakukan Oke Kemudian Yang Keempat Cermati Hadis Berikut Kemudian Jelaskan Isi Kandungannya Ini Adis Riwayat Muslim Yang Sudah Kita Belajari Tadi Silahkan Dan Yang Terakhir Yang Kelima Adalah Tulis Tiga Perilaku Yang Mencerminkan Keseimbangan Dunia Dan Akherat Tulis Tiga Perilaku Yang Mencerminkan Keseimbangan Dunia Dan Akherat Bisa Bisa Dibahami Anak Silahkan Kalian Analisis Dan Kerjakan Soalnya Dengan Baik Insyaallah Dengan Kalian Mengerjakan Soal Ini Kalian Akan Bisa Memahaminya Dengan Baik Dan Yang Lebih Penting Adalah Kalian Amalkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Hendaknya Kalian Senantiasa Memperhatikan Urusan Dunia Dan Akherat Jadi Harus Seimbang Antara Kehidupan Dunia Dan Akherat Terima Kasih Untuk Perhatiannya Apabila Dalam Penyampaian Materi Ini Pak Guru Ada Kesalahan Kehilafan Mohon Untuk Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh